Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul renungan kita adalah Bapak di surga Tuhan Yesus berfirman Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia Yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapakmu tahu Bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu Lukas 12 ayat 30 Jangankan Bapak di surga Anda sebagai orang tua saja tahu kebutuhan anak-anak Anda Sebelum dia meminta Anda pasti bisa menebak apa kebutuhannya Apalagi Bapak di surga Pasti lebih tahu lagi Bapak di surga tahu dan mampu menyediakan segala kebutuhan kita Tetapi hari ini Walaupun kita diberkati Jangan sampai harta itu mendikte kita Menguasai kehidupan kita Karena semuanya itu tidak menentukan kebahagiaan hidup kita Yesus berkata lagi Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu Lukas 12 ayat 15 Umumnya orang berpikiran Kebahagiaan itu bisa diraih kalau kita punya banyak uang Uang hanya batu loncatan Karena tidak semua kebahagiaan ditentukan oleh uang Ketika anak Anda juara di sekolah Jatuh cinta Menikahkan anak Pertama kali dapat anak Setelah menunggu sekian tahun Keluarga Anda rukun Maka Anda bisa berbahagia Jadi kebahagiaan tidak selalu tentang uang Bukti lain Walaupun orang miskin tidak punya uang Mereka bisa menikmati kebahagiaan keluarga Tapi banyak orang hanya berhenti sampai uang Mereka hanya dapat banyak uang Tapi tidak sampai menikmati kebahagiaan Inilah orang yang cinta akan uang Tuhan Yesus tadi berkata Kebahagiaan hidup kita tidak tergantung pada kekayaan Karena banyak cara untuk kita sampai kepada kebahagiaan Pada kotba di bukit Tuhan Yesus menunjukkan banyak cara Untuk orang bisa mendapatkan kebahagiaan Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12 Karena itulah bagi kita hari ini Bukan karena kaya kita bahagia Tapi hari ini cari Tuhan Yesus Maka Bapak di surga akan menyediakan semuanya Termasuk juga harta dan uang Untuk melengkapi kebahagiaan Yang Bapak di surga sudah berikan kepada kita Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!